Hari ini aku mau petik beberapa jarum Ya karena abis liat komentar orang gitu kan Kayak termotivasi gitu Mau memperbaiki diri Lihat lah guys Keriput kayak orang tua Nah kalian juga kalau kalian di body shaming Atau dapet komentar yang kurang mengenakan Jadi kan motivasi diri untuk berubah Makanya aku mau buat ramuan Biar tangan aku tuh global Bicara dan gak keriput pastinya Nah ini pertama aku belah jarumnya Terus terus kayak biasa Nah ini aku kasih Kasih ramuan yang 100% dari bahan alami Nah kalau udah tinggal diaduk sampe rata Biar mudah pas diaplikasiin Nah aku mau pake di kaki dulu Aplikasinya mudah banget tinggal kita oles halus Terus tunggu sampe kering Oh iya ini lulur lempah yang aku pake 100% dari bahan alami Sekali pake bisa menghaluskan, mencerahkan Dan kalau dipake rutin bisa putih permanen IG dan Shopee nya udah aku cantum Sekarang aku coba pake di tangan Lihat lah hasilnya Sebelah kiri yang aku pake intuh Lebih cerah dan haluskan Makasih banyak ya mbak atas motivasinya Sekarang aku udah glow up Kamu juga ya mbak jangan lupa beli Biar enggak belangi channel Halo hari ini aku mau ngecek tomat aku Dan ternyata udah merah semua Salah deng, oren Nah kita bisa liat Tapi aku masih mau nunggu itu Ada beberapa yang belum merahkan Biar merah semua Terus aku mau foto Aku juga punya bibit strawberry Ini udah siap kirim semua Ini bisa healing banget Kalian bisa bareng sahabat Keluarga ataupun pacar Jadi nanti kalian bisa rawatnya sama-sama Ini seru banget sih Ada bayam juga Terus ada tomat mawar Atau tomat rampai Intinya kalian gak boleh ngelewatin ini Harus coba Linknya ada di bio aku Yuk sama-sama kita berkebun Healing bareng-bareng di rumah Tuh ada durian juga Tapi coming soon Oh iya bisa juga buat kak ada orang yang tersayang Kuih cobain Terima kasih telah menonton Hari ini cerah banget Tapi pandemi belum cerah ya Masih suram Jadi hari ini aku mau ngumpulin Rempah-rempah Disini tuh emang ada kotak Khusus rempah-rempah Jadi kalau beli dari pasar tuh Diserakin aja Nanti dia tumbuh sendiri Ini ada temulawak Kencur Terus ada jahe Ada kunyit juga Nah ini udah aku cuci Terus aku masukin ke lumpang aluh Tumbuk-tumbuk Sampai hancur Nah kira-kira kayak ginilah Habis itu kita serok Dan masukin ke gelas Ini udah aku kasih air hangat Jadi tinggal diaduk aja Uh harum sekali Ini aku diemin dulu semalaman Dan ditambah ekstra kunyit Langsung diminum Jadi setiap bangun tidur Dan sebelum tidur Aku minum ini Dari awal pandemi Sampai sekarang Aku masih minum Supaya stamina dan imun aku Tetap terjaga Gak cuman itu Polang makan juga harus tetap teratur Karena aku orangnya males makan Jadi kemarin aku nemuin cemilan Yang bisa naikin nafsu makan kita Ini terbuat dari bahan-bahan alami Jadi kalian bisa gemuk Pakai cemilan ini Ataupun yang gak punya selera makan Bisa langsung dicoba Ini cocok sih buat kalian Yang gak bisa minum Atau konsumsi obat Karena rasanya enak Gak nyangka kan kalian Yang pengen tubuhnya ideal Boleh dicoba Dan gak cuma itu Vanesia juga lengkap banget Ada pelangsingnya Tapi ini bukan sembarang pelangsing Bisa mengencangkan payudara Gula darah tetap normal Kesehatan jantung Ini saking banyaknya Aku gak bisa sebutin satu-satu Jadi Vanesia Metisine Merupakan biji emas dari India Yang kaya akan manfaat Untuk melangsingkan Dan mengencangkan payudara Serta sangat bagus untuk kesehatan Keren banget kan Langsung aja di cek Ini adalah jajanan Estiaco Keripik bayam Atau enggak Payek Payek bayam Ini jajanan yang paling aku suka Dan harganya murah Terus makannya lama Tuh segede itu Cuma 500 perak Dan akhir-akhir ini tuh Aku jarang banget Tawal video Karena kerjaan tuh emang Bener-bener lagi numpuk Buat mekrem gantung pun Masih setengah Terus banyak juga yang neror Part 2 nya mana Tapi belum sempat Yaudah lah ya Sabar dulu Terus nikmati video Keripik bayam Ini pun masih bindeng Beda kan suaraku Emang beda Ini makanan tersimpel sih Dicuci Terus kasih tepung Digoreng Dah gitu doang Tuh Kita testing Sumpah Ini tuh nagih banget gitu loh Dicocol saus Langsung aja nih Aku cobain Hari ini aku ke kabun strawberry Ini disebelah pintu gerbang Baru masuk Udah disambut Ada yang sama gak sih Aku kalau ke kabun strawberry Cari yang perfect Yang gede Yang merah Yang mantap Kayak gini nih Tuh Kalau orang tuh Terserah yang penting merah kan Kalau aku gak Mohon maaf Di dalam morfologi buah Ternyata strawberry Merupakan buah Semum majemuk Atau ganda Dan dalam satu tangkai Dia memiliki bunga Atau bakal buah yang banyak Ya Allah Jilbab Bolong Mohon maaf Iklan lanjut lagi Kita bisa lihat Biji strawberry Berada di luar Tidak seperti buah sejati Yang memiliki epikarp Atau kulit bagian luar Mesokarp Daging buah Dan Endokarp Bagian terdalam Bisa disebut biji Karena dia pas matang Itu beririn tebal Dan keras Nah informasi ini Aku dapetin pas belajar Markul Botani Nah aku pengen kita belajar bareng Kapan-kapan kita belajar lagi ya Aku mau lanjut petik dulu Dan jangan lupa follow IG aku ya Nanti aku bakal tanya-tanya lagi Dan yang kerja plus bener Aku bakal kasih hadiah Bye-bye Ini strawberry hasil panen kemarin Dan aku membuat Strawberry Maca Latte Yang suka-maca Suka strawberry Kumpul fix Ini seger banget Pertama kita cuci Dan potong-potong kecil Strawberry-nya Dan ternyata Strawberry itu Vitamin C-nya lebih baik Daripada jeruk Nah mungkin selama ini Kita selalu mau dijerukkan Wah vitamin C-nya bagus banget Buat tubuh Dan tinggi juga Ternyata Strawberry lebih tinggi Dan lebih baik Dan bagus buat Kesehatan kulit Eits Bukan itu aja Strawberry juga mampu Menjaga kesehatan jantung Memperkuat daya tan tubuh Mengurangi peradangan Resiko terjadinya katarak Dan menurunkan Resiko terkenanya kanker Gila Strawberry mantep banget Oke lanjut Ini aku masukin ke pan Terus aku kasih gula secukupnya Masak sampe dia Kentol dan menjadi selai Masukin ke gelas yang cantik Kasih es batu Kasih susu Dan dikasih Maca Jangan lupa atasnya Dikasih bubuknya juga Terus dikasih garnis Kayak daun mint Atau apalah itu Daun bonsai juga boleh Ini di lidah aku Mantep banget Rasanya asam manis Pas mantep Kalian yang suka Maca sama strawberry juga Harus coba Karena aku maksa Bye bye Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati